Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Semoga semua anak-anakku Khususnya mahasiswa PGPAU Universitas Negeri Makassar Dalam keadaan sehat walafiat Sebab hidup ini selalu kita Menggantungkan diri kepada yang maha kuasa Sehingga kita selalu tetap berdoa Di dalam belajar Kita senantiasa harus beritikat baik Berniat baik Supaya ilmu yang kita peroleh itu Bermanfaat dan mendapatkan berkah Sebab Ilmu tanpa berkah Tanpa manfaat itu Sungguh-sungguh Itu tidak Ada maknanya Sebab ilmu ini dipertanggungjawabkan Baik Dalam kesempatan ini Saya akan menjelaskan Satu pertanyaan yang pernah diajukan Kepada Saya oleh mahasiswa Tentang Metodologi penelitian Pertanyaannya adalah Apakah perbedaan antara Metode penelitian Dengan Metodologi penelitian Nama mata kuliah kita ini Bukan metode penelitian Tetapi Metodologi penelitian Artinya apa Setelah mengikuti mata kuliah ini Itu diharapkan Mahasiswa memiliki Pemahaman tentang Arti metodologi Apa itu metodologi? Di ujungnya ada logi Berarti Itu ilmu Jadi secara sederhana Metodologi itu adalah Ilmu tentang Metode Ilmu tentang Cara Ilmu tentang Prosedur Jadi metodologi penelitian itu adalah Ilmu Tentang Prosedur Meneliti Jadi Ilmu tentang Menemukan sesuatu Secara ilmiah Ilmu tentang Bagaimana kita menerapkan Metode ilmiah Untuk Memahami Satu objek Itu metodologi Jadi metodologi itu Semacam Sederhananya Dia memiliki Teori-teori Memiliki Konsep-konsep Tentang penelitian Mulai dari awal Sehingga akhir Jadi setiap Tahapan di dalam Penelitian itu Semua ada ilmunya Semua ada Yang mengilmui Kalau metode Itu secara praktis Jadi misalnya Kalau kita Memahami tentang Banyak hal Tentang penelitian Maka ketika kita akan Mengaplikasikan Atau menerapkannya itu Itu biasa disebut Ada metode Misalnya Metode di dalam Melaksanakan Wawancara Tetapi ilmu tentang Mengumpulkan data itu Ada ilmunya Misalnya teknik Pengumpulan data Misalnya Jadi mulai dari Masalah Kemudian Rumusan masalah Cara menyajikan Masalah Cara Meremuskan Masalah Cara Mengkaji Teori Cara Menemukan Berbagai Hal-hal Termasuk Langkah-langkah Menemukan sesuatu Itu ada semua ilmunya Jadi dengan Metodologi Penelitian ini Mahasiswa nanti Akan memahami Secara keseluruhan Mulai dari awal Hingga akhir Tentang Prosedur-prosedur Penelitian Nah nanti tinggal Memahami Penelitian Apa Apa itu penelitian Penelitian adalah Satu usaha Yang dilakukan Untuk Memahami Suatu objek Untuk Mencari tahu Tentang suatu objek Dengan Cara Ilmiah Karena ada Sesuatu itu Diketahui Tetapi Tidak dengan Cara ilmiah Kalau mahasiswa Di dalam Kajian Metodologi Penelitian ini Diajari Atau Diajarkan Bagaimana Memecahkan Sebuah Masalah Menemukan Satu Solusi Memberikan Satu Jawaban Satu Solusi Dengan Cara-cara Yang Ilmiah Dengan Cara-cara Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah Itulah yang disebut Dengan Metodologi Ilmiah Jadi di dalam Metodologi Penelitian ini Tentu harus Memahami Bagaimana Menemukan Sesuatu Secara Ilmiah Karena Ada yang Tidak Ilmiah Tetapi Yang dikaji Dalam Metodologi Penelitian itu Tentu Yang Bersifat Ilmiah Bersifat Ilmiah Inilah Nanti Pada Tahap Berikutnya Disebut Sebagai Suatu Ilmu Ilmu Itu Kalau Sudah Diuji Jadi Kalau Tidak Belum Diuji Belum Dibanding Bandingkan Belum Ditala Belum Dinalisis Itu Rasanya Ilmu Itu Di Dipertanyakan Nanti Kalau Kita Mengejukan Satu Misalnya Satu Masalah Kita Merumuskannya Dengan Cara Apa Kita Misalnya Merumuskan Latar Belakang Latar Belakang Dengan Cara Apa Apakah Anda Mengada Ngada Atau Anda Misalnya Punya Sumber Sumber Yang Bisa Dipertanggung Jawabkan Nah Ketika Misalnya Kalau Kita Menulis Sesuatu Kan Orang Untuk Meyakinkan Orang Itu Harus Ada Cara Cara Yang Kita Lakukan Bahwa Yang Kita Lakukan Itu Atau Yang Kita Ucapkan Itu Benar Makanya Kita Perlu Hal-hal Yang Membenarkan Secara Ilmiah Coba Kalau Misalnya Ada Orang Menulis Menurut Menurut Ini Kenapa Bisa Begini Oh Saya Mendapatkan Informasinya Dari Sini Oh Barulah Orang Menganggu Menganggu Kenapa Karena Kita Melakukan Suatu Cara Cara Yang Ilmiah Untuk Meyakinkan Seseorang Atau Meyakinkan Orang Lain Jadi Metodologi Penelitian Itu Nanti Kita Belajar Tentang Apa Itu Masalah Apa Itu Teori Apa Itu Penelitian Kualitatif Apa Itu Penelitian Kuantitatif Apa Itu Variable Penelitian Apa Itu Populasi Apa Itu Sample Apa Itu Analisis Data Semua Persoalan Persoalan Ini Punya Kajian Secara Ilmiah Jadi Mahasiswa Punya Punya Wawasan Punya Bekal Punya Pemahaman Tentang Bagaimana Mencari Sesuatu Secara Ilmiah Karena Memang Kita Berada Di Kerangka Ilminya Ilmu Pengetahuan Kalau Anda Pernah Belajar Pilsafat Misalnya Sebagai Satu Mata Kuliah Pengantar Ini Pilsafat Ini Bisa Digunakan Di Dalam Metodologi Penelitian Ini Bagaimana Bicara Tentang Ilmu Pengertian Ilmu Pengertian Pengetahuan Pengetahuan Bersumber Dari Mana Ini Pengetahuan Pengetahuan Dan Ilmu Ilmu Inilah Ini Nantikan Kita Terapkan Jadi Secara Sederhana Metodologi Penelitian Itu Saya Ulangi Adalah Berisi Tentang Teori Tentang Prosedur Atau Tata Cara Atau Langkah Langkah Di Dalam Melakukan Penelitian Secara Ilmiah Jadi Metodologi Penelitian Jadi Sebelum Kita Meneliti Sebelum Kita Melakukan Penelitian Kita Harus Punya Ilmu Tentang Cara Jadi Dan Cara-cara Ini Sudah ada Ilmunya Sudah ada Ilmunya Sudah ada Orang-orang Yang Meremuskan Ilmunya Terdahulu Itu Kita Tinggal Mengkompilasi Ilmunya A Menurut A Begini Menurut B Begini Menurut C Begini Menurut D Begini Dan Seterusnya Ini Kemudian Kita Kompilasi Kita Analisis Oh Berdasarkan Beberapa Pendapat Dan Kejian Orang-orang Yang Dilakukan Ini Maka Secara Sederhana Oh Ini Yang Dimaksud Dengan Metodologi Ini Yang Dimaksud Dengan Ilmiah Betul Makanya Kita Perlu Banyak Membaca Banyak Bertanya Kenapa Dengan Membaca Bertanya Itu Kita Akan Mengukuhkan Apa Yang Kita Pahami Kan Sebenarnya Kita Semua Mungkin Punya Pemahaman Awal Tapi Pemahaman Awal Itu Belum Rasanya Sempurna Kalau Tidak Mencoba Melakukan Bandingan Ataukah Melakukan Penyempurnaan Dengan Sumber-sumber Yang Lain Itulah Makanya Kalau kita Meneliti Itu Sering Kita Lihat Menurut Ini Menurut Ini Kenapa Karena Kita Bertanya Sebenarnya Bertanya Kepada Mereka Apa Yang Dimaksud Dengan Ini Si A A A Memberikan Jawaban Si B A A Memberikan Jawaban Si C A Akan Memberikan Jawaban Lalu Kita Menganalisa Berdasarkan Pendapat C A C B C C Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Yang Dimaksud Dengan Ini Adalah Ini Itu Makanya Harus Banyak Bertanya Banyak Membaca Supaya Wawasan Keilmuan Anan Aku Bisa Ada Kekohan Jadi Ada Semacam Mengukuhkan Apa Yang Kita Pahami Sebelum Belajar Tentang Metodologi Jadi Pemahaman Awal kita Menjadi Semakin Lebih Baik Tentang Sesuatu Demikian Sementara Yang dimaksud Dengan Metodologi Mudah-mudahan Dengan Banyak Berdiskusi Banyak Bertanya Banyak Melakukan Kajian-kajian Insya Allah Mahasiswa Nanti Punya Satu Konsep Pemahaman Memiliki Konsep Pengetahuan Tentang Metodologi Penelitian Ini Dan Tidak Hanya Itu Karena Setelah Kita Belajar Metodologi Penelitian Akan Kita Terapkan Di Dalam Satu Bentuk Karya Karya Tulis Ilmiah Yang Disebut Dengan Skripsi Untuk S1 Karya Tulis Tesis Untuk S2 Dan Tentu Kalau S3 Disertasi Jadi Itulah Bentuk Perwujudan Pembuktian Atas Kemampuan Kita Di Dalam Mengurus Satu Masalah Lalu Kemudian Menemukan Masalah Memberikan Solusi Secara Ilmiah Itulah Karya Tulis Itulah Yang Menjadi Bentuk Pertanggungjawaban Ilmiah Yang Tentu Akan Diuji Bukan Hanya Diuji Secara Internal Di Kampus Bahkan Bisa Jadi Nanti Akan Diuji Oleh Masyarakat Seberapa Besar Kebenaran Kebenaran Yang Kita Ajukan Sekalipun Itu Tidak Seril Dengan Di Kampus Karena Kalau Di Kampus Itu Kita Betul Betul Diuji Oleh Dosen Ditanya Oleh Teman Mahasiswa Kalau Masyarakat Itu Bentuk Ujiannya Abstrak Dia Menguji Kita Secara Abstrak Karena Mereka Menguji Kita Mungkin Tidak Secara Nyata Karena Kita Tidak Duduk Di Hadapannya Lalu Mereka Bertanya Lalu Kita Jawab Kalau Di Kampus Kan Kita Duduk Di Depan Dosen Ditanya Dan Menjawab Kalau Di Masyarakat Diuji Kita Secara Abstrak Apakah Kita Betul-betul Telah Lulus Pada Satu Perguruan Jadi Masyarakat Akan Menilai Memberikan Apresiasi Menguji Kita Secara Tidak Langsung Apakah Kita Seorang Alumni Yang Memiliki Nilai Akademis Ataukah Secara 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 Langsung Apakah Kita Layak Disebut Sebagai Seorang Sarjana Ya Demikian Sementara Mudah-mudahan Nanti Pada Pertemuan Pertemuan Berikutnya Akan Banyak Kita Lebih Bahas Secara Praktis Karena Ini Masih Kerangka-kerangka Teoretik Nanti Secara Praktis Kita Akan Belajar Mendiskusikan Bagaimana Melaksanakan Tahapan-tahapan Atau Metode-metode Di Dalam Metodologi Penelitian Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Sekali Lagi Anak-anak Sekalian Banyak Berdoa Banyak Bersaha Untuk Sedapat Mungkin Mengkaji Berbagai Hal Tentang Keilmuan Dengan Tetap Rendah Hati Dengan Tetap Tawadu Sebab Apapun Yang Kita Peroleh Sungguhnya Adalah Dimampatkan Untuk Orang Lain Dalam Satu Hadis Disebutkan Bahawa Orang Yang Paling Baik Adalah Orang Yang Mampu Memberikan Mampat Kepada Orang Lain Kita Belajar Sungguhnya Bukan Untuk Diri Sendiri Kita Belajar Sungguhnya Adalah Bagaimana Supaya Kita Mengamalkan Menyebarluaskan Menyampaikan Kepada Orang Lain Sehingga Apa Yang Kita Peroleh Selama Sekolah Selama Kuliah Itu Bisa Memberikan Memberikan Manfaat Dan Semua Yang Kita Lakukan Itu Adalah Diminta Pertanggungjawabannya Nanti Di Akhir Eklat Demikian Dari Saya Bismillahir Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh